Pramono Anung dan Rano Karno mengunjungi kediaman Rais Syuryah PWNU Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Dalam pertemuan tersebut, Kiai Haji Muhyiddin menyatakan dukungan terhadap Paslon Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno mengunjungi kediaman Rais Syuryah PWNU Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Pertemuan ini dinilai merupakan bentuk komitmen Paslon Pramono Rano untuk membenahi sektor pendidikan dimulai dari sekolah negeri hingga kursi madrasah dan pesantren. Pramono menyampaikan rasa syukurnya karena bukan hanya bertemu dengan Kiai Haji Muhyiddin, tapi juga bertemu para Kiai dari seluruh Jakarta. Dalam persempatan ini, Pramono turut menyinggung persoalan perlunya payung hukum untuk mendanai pesantren serta honor gaji para guru, terutama guru madrasah dan paut. Kami bersyukur Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan para Kiai yang datang dari seluruh Jakarta. Ada dari Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat. Yang intinya adalah bersilaturahmi dan juga tentunya saya mendapatkan banyak hal yang positif, tetapi yang saya senang kalau di teman-teman yang dengan latar belakang nadien ini, jengkolnya enak banget. Yang apa saya sampaikan dalam debat mengenai gaji honor bagi para guru, terutama guru paut dan mayoritas mereka latar belakangnya pasti nadien. Mereka mendapatkan yang minimum. Kalau kemudian ini bisa dilakukan, diperbaiki, dan kalau kami mendapat amanah ini yang kami selesaikan sehingga ada payung hukumnya. Kiai Haji Muhyiddin ishak optimis terhadap dukungannya yang di paslon nomor urut 3, karena memiliki kesamaan budaya dan model kepemimpinan yang sejalan. Dari Jakarta, Herninda Febiola, Wahyudin TV One mengabarkan.